Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran Ketemu dan terima kasih sudah bergabung di Laitoni Channel Kali ini, Laitoni akan berbagi cerita tentang sekretaris dalam cerita wayang Woi teman, sebelum kita lanjut ke cerita sekretaris dalam cerita wayang Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Sobat pernah mendengar istilah atau sebutan Pak Carik Carik yang berarti juru tulis Pada zaman dahulu, di setiap desa ada yang namanya Carik Yaitu, jabatan di bawah kepala desa Carik di dalam pemerintahan desa bertugas sebagai juru tulis dan mengelola administrasi desa Dan mencatat hasil keputusan rapat dengan warga desa di balai desa Kalau istilah sekarang, Carik berganti nama menjadi sekretaris desa atau biasa disebut sekdes Dalam cerita wayang, diceritakan Batara penyarikan mendapat tugas dari Batara Guru sebagai juru tulis kedewatan Batara penyarikan diberi tugas demikian karena Batara Guru menganggap bahwa Batara penyarikan bisa menyimpan rahasia Mencatat dan mendokumentasikan keputusan dari hasil persidangan para dewa Selain itu, Batara penyarikan juga mempunyai daya ingat yang tinggi Pulisan yang bagus yang tidak dimiliki dewa lainnya Menjelang Perang Saudara Brata Yuda antara keluarga Pandawa dan keluarga Korawa Natara penyarikan dan Batara Kuera mendapat tugas yang sangat besar dan penting Yaitu mencatat dan merekap hasil keputusan sidang para dewa Tugas yang sangat berat itu adalah mencatat kematian Senopati Perang Baik dari keluarga Pandawa dan keluarga Korawa Suatu hari, dari hasil sidang para dewa Batara penyarikan akan menuliskan kematian bala dewa Antareja dan Wisanggeni Tanpa disadari oleh Batara penyarikan datangnya seekor kumbang Yang masuk ke dalam tinta yang dipakai untuk menulis oleh Batara penyarikan Karena sayap kumbang tersebut sudah basah Maka kumbang tersebut hinggap di tulisan ketiganya Yang menjadikan tulisan tersebut menjadi rusak dan tidak terbaca Yang akhirnya, kumbang tersebut dapat merubah skenario perang saudara tersebut Taukah sobat, siapa kumbang yang telah merusak tulisan Batara penyarikan? Kumbang tersebut merupakan jelmaan dari Prabu Kresna Dalam cerita yang menarik ini dapat diartikan juga bahwa Pada zaman sekarang ini, Batara penyarikan dapat diartikan sebagai sekretaris Baik di dalam masyarakat desa maupun di dalam suatu perkantoran Yang tugas utamanya adalah mencatat dan mendokumentasikan Hal-hal penting atau hasil keputusan rapat para pimpinan Terima kasih telah menonton!